Tampaknya setiap generasi manusia di bumi bakalan tahu dan, nge apa itu kapal Titanic. Penyumbang pengetahuan mereka akan kapal berbobot 52 ribu ton tersebut tak lain dari film, Titanic yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Jack dan KT Winslet sebagai Ross. Di alur cerita film Titanic, sebagian fakta disajikan bagaimana tenggelamnya kapal mewah di tahun 1912 itu. Termasuk proses tabrakan kapal dengan bongkahan es di samudera Atlantik Utara saat melakukan perjalanan dari Southampton Inggris ke New York City, AS. Tapi para ilmuwan dan sejarawan mulai meragukan akan tenggelamnya Titanic bukan hanya menabrak bongkahan es, melainkan ada faktor human error. Ia menemukan noda hitam besar di lambung sebelah kanan Titanic. Penyebab noda hitam itu ialah tungku api sebagai penghasil daya gerak baling-baling kapal. Jika tidak ada kasus ini maka metal lambung kapal sebelah kanan dipastikan masih bisa menahan gesekan dengan bongkahan es. 2. Tidak adanya teropong Tahun 1912 di dunia belum ada sistem sonar untuk mendeteksi anomali di sekitar kapal seperti zaman sekarang. Sebagai gantinya awak kapal harus menggunakan, Darto alias radar moto, mata menggunakan teropong. Hal ini pernah ditulis oleh astronom Donald Olson dari Texas State University, San Marcos. 3. Kurangnya sekoci penyelamat Sebetulnya dua sebab di atas jika sudah terlanjur terjadi korban kapal Titanic bisa diminimalisir dengan sekoci penyelamat. Rancang kapal Titanic, Alexander Carlyle menyebut dengan penumpang sebanyak itu maka harus diimbangi dengan banyaknya sekoci penyelamat minimal berjumlah 60 buah. Tapi kenyataannya di Titanic hanya memiliki 20 buah sekoci. Sejarawan Inggris, Tim Maltin percaya bahwa atmosfer pada malam hari menciptakan kondisi yang membuat kru kapal lain sulit melihat gunung es dan kapal Titanic. Seperti yang terdapat pada majalan Smithsonian, kondisi atmosfer di daerah itu menciptakan sebuah pembiasan. Alasannya sungguh naif, karena jika kapal dijejali 60 buah sekoci maka akan mengurangi estetika kapal karena sekoci akan berjejalan berantakan di dek kapal. Jadi, tenggelamnya Titanic yang dijuluki, bahkan Tuhan sekalipun tak bisa menenggelamkannya, memang benar, karena manusia sendirilah yang melakukan human error sehingga Titanic tenggelam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.